Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Maria Ufahasana NPM 262 113 03 20 akan mempresentasikan tugas seminar riset tentang proposal skripsi saya yang berjudul meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan mengecap menggunakan bonggol sawi putih pada anak kelas B TK Kemala Bayangkari 29 di Bayu Manik Kemampuan motorik halus yang dimiliki setiap anak berbeda-beda pada masa 0-6 tahun ini anak diharapkan mendapatkan stimulasi usus untuk merangsang kemampuan motorik halus sejak dini misalnya saat usia 1 tahun anak dirangsang untuk berjalan usia 6 bulan anak dirangsang untuk memegang benda mainan pentingnya pengembangan kemampuan motorik halus pada usia dini ini akan berpengaruh nantinya saat ia sudah berdewasa karena setiap anak nanti akan mempunyai perkembangan yang berbeda dalam mengkoordinasi otot-otot halus yang sudah terstimulasi dan kurang stimulasi menurut Ari Gunto dalam artikel Nur Khalifah 2016 bahwa masing-masing siklus mempunyai langkah-langkah seperti berikut sesuai ajuan perencanaan penelitian model kasus dan taget penelitian dilakukan menggunakan model kemis dan taget dengan 3 siklus masing-masing terdiri dari 4 tahapan yaitu penyusunan rencana tindakan pelaksanaan, observasi dan pengampatan serta refleksi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut peratindakan masih belum tuntas karena hanya mencapai 63% siklus pertama yang belum tuntas hanya 40% siklus kedua yang belum tuntas 20% siklus ketiga yang belum tuntas 15% sehingga siklus ketiga sudah dinyatakan tuntas karena yang belum tuntas hanya 15% besarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik halus anak kelompok B di TK Kemalapayangkari 29 dapat ditingkatkan dengan kegiatan mengecap menggunakan bonggol sawi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati